TANGGAL 7 ROMADON Tanggal 7 ROMADON, tahun ke-2 setelah momen hijrah, meletuslah peperangan pertama umat muslim di Bukit Bada. Pertarungan berlangsung sengi, hingga akhirnya umat muslimin yang berjumlah hanya sepertiga dari jumlah kaum Qurais berhasil memenangkan pertempuran. Umat muslim mendapat banyak harta rampasan perang serta tawanan yang dibawa ke Madinah. Para tawanan yang ingin bebas diminta untuk menebus diri mereka. Salah satu di antara tawanan Qurais, ternyata ada yang ditebus dengan kalung milik Khadijah Radiyallahu Anha, istri pertama Rasulullah SAW. Tawanan itu tak lain adalah menantu Rasulullah SAW yang ditebus oleh istrinya Zainab Putri Rasulullah SAW. Dialah, Abu'l-As bin Rabi. Dalam kehidupan masyarakat Qurais, berdagang merupakan mata pencarian utama bagi kelangsungan hidup mereka. Para pedagang Mekah biasanya menitipkan barang dagangan mereka pada ketua kelompok kafilah dagang mereka. Kafilah dagang biasanya dipilih dari kalangan terhormat dan dipercaya mempunyai keahlian dagang sehingga dapat memperoleh banyak keuntungan. Adalah Abu'l-As bin Rabi, salah satu saudagar sukses yang berasal dari suku terpandang yakni suku Abdusyam. Di usianya yang masih muda, ia telah dikenal sebagai seorang pedagang yang banyak merauk keuntungan karena keahlian dan kejujurannya dalam berdagang. Kesuksesannya juga didukung oleh kekerabatannya dengan seorang saudagar terkenal yakni Khadijah binti Huwailid, istri pertama Rasulullah s.a.w. Hubungannya sebagai keponakan Khadijah inilah yang kemudian membawanya dekat dengan keluarga Rasulullah s.a.w. Bekal kecerdasan dan kejujuran yang dimiliki Abu'l-As bin Rabi membuat Khadijah berniat untuk menikahkan dengan putrinya yakni Zainab binti Muhammad s.a.w. Sejarah tidak mencatat kapan Abu'l-As datang melamar Zainab putri Muhammad s.a.w. Muhammad s.a.w. yang saat itu belum memperoleh predikat ke Rasulan merestui pernikahan putrinya yakni Zainab dengan pemuda jujur dan terpandang, Abu'l-As bin Rabi. Abu'l-As adalah orang yang jujur dan Abu'l-As adalah orang yang sangat amanah dan teruji amanah ini sehingga dia adalah orang yang layak untuk dinikahkan dengan putri Nabi s.a.w. Semua peristiwa ini terjadi sebelum Nabi s.a.w. menjadi Nabi dan inilah sebenarnya yang juga nanti oleh Islam diteruskan ketika Nabi Muhammad membawa syariat Islam ini disampaikan bahwa ternyata memang pilihan seorang wanita kepada laki-laki itu memilih orang seperti seorang Abu'l-As di mana Nabi s.a.w. menyampaikan bahwa kata Nabi s.a.w. kalau ada seorang laki-laki yang datang kemudian meminta untuk melamar maka nikahkan ia masalah laki-laki itu adalah kalian ridhoi agamanya dan amanahnya inilah yang paling hebat dari laki-laki yaitu agamanya dan amanahnya ketika dua hal ini ada pada seorang laki-laki maka fazawiju kata Nabi nikahkan ia nikahkan ia dengan yang diinginkannya karena kalau tidak maka akan memunculkan fitnah dan kerusakan yang besar kehidupan rumah tangga Abu'l-As dan Zainab selanjutnya berjalan harmonis mereka tercatat sebagai pasangan suami-istri yang saling mencintai hingga tiba saat tugas menyampaikan risalah Islam datang pada Muhammad s.a.w. saat itu Rasulullah s.a.w. diperintahkan untuk menyampaikan Islam pada keluarga dan kerabat terdekat saat itu beberapa keluarga terdekat dan putri-putri Rasulullah s.a.w. s.a.w. segera menerima Islam namun ajakan Islam ternyata tidak disambut oleh menantu-menantu Rasulullah s.a.w. mereka tidak ingin berpaling dari ajaran nenek moyang hal ini membuat sedih Rasulullah s.a.w. atas perbedaan akidah di dalam rumah tangga putri-putri Rasulullah s.a.w. namun Rasulullah s.a.w. tak mampu menarik kembali putri-putrinya sebab saat itu syariat yang melarang pernikahan berbeda agama belum turun Gayung bersambut saat itu ketika harapan Nabi s.a.w. agar putrinya dipisahkan diceraikan oleh menantu-menantunya kalau mereka tidak masuk Islam ternyata terpenuhi tapi terpenuhi hanya pada dua orang yaitu Ruqayyah dan Umu Qothum karena peristiwa di orang-orang Quraish yang mulai marah orang-orang Quraish yang mulai marah pada Rasulullah s.a.w. terhadap dakwah Islam orang-orang Quraish ini mereka memaksa menantu-menantu Nabi yang tiga orang ini untuk menceraikan putri-putri Nabi s.a.w. tujuannya untuk menyaksa-menyakiti Nabi menyaksa Nabi karena ketika dakwahnya ditolak masyarakat memusuhi kemudian setelah itu putrinya rumah tangganya dirusak oleh mereka mereka berpikir mereka akan bisa menyakiti Rasulullah s.a.w. dengan cara itu tapi tidak benar orang Rasul berharap Rasul sendiri yang berharap bahwa putri-putrinya dikembalikan Rasulullah s.a.w. memikirkan Zainam karena ternyata suaminya Zainab yaitu Abu'l As ibn Rabi al-Abshami dia tidak mau mencerikan dia mengeluarkan kalimat yang menunjukkan betapa cintanya yang sangat akung dan tinggi pada seorang Zainab dan dia mengatakan aku tidak mau ada wanita pengganti yang lain untuk menggantikan istri Rasulullah s.a.w. dengan berat hati harus merelakan putrinya Zainab hidup bersama suami sahnya Abu'l As ibn Rabi meski mereka berbeda keyakinan Sementara itu di saat ancaman kaum Quraish sudah tak terbendung lagi Rasulullah s.a.w. memutuskan hijrah ke Madinah disinilah Abu'l As tetap mempertahankan Zainab istri yang sangat dicintainya agar tetap berada di sisinya di kota Mekah Hijrahnya Rasulullah s.a.w. dan umat muslimin ke Madinah ternyata tidak mengindikasikan bahwa perselisihan antara umat muslim dan kaum Quraish berakhir Persteruan kian memanas Hingga akhirnya kaum Quraish sepakat untuk mengirimkan seribu pasukannya ke Medan Badar di tahun ke-2 Hijriah Di antara pasukan-pasukan yang ditugaskan tersebut Abu'l As ibn Rabi termasuk di dalamnya Namun bukan keinginan hati Abu'l As untuk berperang melawan muslimin Terlebih melawan Rasulullah s.a.w. yang tak lain adalah mertuanya sendiri Semua dilakukannya karena ia berada dalam lingkungan masyarakat Quraish Mekah Dengan berat hati Abu'l As berperang dan mengayunkan pedang di Medan Badar Sementara itu kaum Quraish merasa yakin bahwa mereka akan berhasil menghabisi umat muslim yang berjumlah hanya sepertiga dari pasukan mereka Namun diluar jugaan kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan Tak sedikit gonimah atau harta rampasan perang yang didapatkan muslimin Tak sedikit pula pasukan Quraish yang menjadi tawanan Abu'l As ibn Rabi menjadi salah satu yang ditawan Rasulullah s.a.w. pun mengumumkan agar tawanan harus membayar tebusan untuk membebaskan dirinya Zainab yang mendengar kabar tebusan tersebut Segera mengirimkan kalung yang merupakan hadiah pernikahan dari Khadijah untuk menebus sang suami Apa yang dilakukan Zainab sungguh menyentuh hati Rasulullah s.a.w. Kalung perhiasan yang digunakan Zainab untuk membebaskan Abu'l As telah membuka kenangan saat-saat indah Rasulullah s.a.w. dengan sang istri tercinta Khadijah binti Huwaili Begitu Nabi s.a.w. melihat uang tebusannya Abu'l As dan itu adalah perhiasan Perhiasan emas yang cukup untuk menebus Abu'l As untuk dibebaskan Rasul s.a.w. hatinya menjadi tiba-tiba menjadi sangat terenyuh menjadi sangat terharu Mengapa? Karena ini adalah perhiasan milik Khadijah binti Huwaili Waktu Zainab dahulu menikah dengan Abu'l As Khadijah sang bunda yaitu istri Nabi s.a.w. yang telah wafat Yang begitu dicintai Nabi menghadiahkan perhiasan ini dihadiahkan kepada Zainab binti Huwaili Dan itulah yang sekarang digunakan untuk menebus Abu'l As dilakukan oleh Zainab putri Nabi s.a.w. Tentu tidak karuan hati Nabi s.a.w. karena Nabi s.a.w. jangankan perhiasan yang dulu dimiliki Khadijah Bahkan orang lain yang dulu pernah berteman dengan Khadijah pun begitu dihormati oleh Nabi s.a.w. Disambung silaturahim itu apalagi ini adalah peninggalan barang yang dulu pernah punya kenangan yang sangat indah Rasulullah s.a.w. pun meminta persetujuan para sahabat untuk membebaskan Abu'l As tanpa tebusan Ya LCD Diahat wanita ini adalah penyelenggian yang didahukan Beberu Sebenarnya Jatuhu Sebenarnya Sebenarnya HQ Saat Zainab Rasulullah Pada moduli Rasulullah Rasulullah Bebaslah Abu'l As dari tawanan perang badar dengan satu syarat Inilah syarat yang disampaikan Nabi Nabi SAW menyampaikan bahwa kembalikan putri saya Zainab Karena saat itu Nabi sudah bisa memberikan syarat Karena Nabi telah berbuat baik Abu'l As dikembalikan Kemudian berkat tadi perhiasan itu Tapi Nabi minta satu Kembalikan putri saya Persyaratan tersebut disanggupi oleh Abu'l As Abu'l As memenuhi janjinya untuk memulangkan sang istri kepada Rasulullah SAW Dengan mengutus saudaranya untuk mengantarkan Zainab ke Madinah Meski hatinya enggan berpisah Abu'l As tetap menunjukkan komitmennya pada Rasulullah SAW Alhamdulullah SAW Hari-hari berikutnya dijalani Abu'l As tanpa Zainab di sisinya Begitu besar cintanya terhadap Zainab Dan begitu hormatnya ia pada sang mertua Meski dia enggan mengakui gerosulannya Sejarah tidak menemukan catatan Apakah Abu'l As ikut terlibat di peperangan selanjutnya Melawan Muslimin setelah perang badar Di tahun 6 Hijriah Abu'l As dipercaya memimpin kafilah dagang menuju Siam Di dalam hatinya saat akan berangkat menuju Siam Abu'l As sangat berharap ia bisa kembali bertemu dengan istrinya Bagi Tak ada wanita lain yang mampu menggantikan Zainab di sisinya Berangkatlah Abu'l As memimpin kafilah dagang yang membawa 100 unta Perdagangannya sukses di Siam Dan saat akan kembali ke Mekah Kafilah dagangnya bertemu sekelompok Muslim yang kemudian mencegat dan menawan mereka Dibawalah kafilah dagang kurais ke Madinah Beruntung, Abu'l As berhasil lolos dari serjapan Diam-diam ia menyelunduk ke Madinah dan meminta perlindungan istrinya Setelah sholat subuh Zainab mengumumkan bahwa ia melindungi Abu'l As bin Robi Namun Rasulullah s.a.w. mengingatkan Saat itu syariat yang mengharamkan pernikahan berbeda keyakinan telah turun Sehingga otomatis Zainab bercerai dengan Abu'l As bin Robi Di pagi hari itu Rasulullah s.a.w. begitu mendengarkan Zainab menyampaikan bahwa dia melindungi mantan suaminya Abu'l As Kemudian Nabi menyampaikan pada para sahabat bahwa ini pun baru Nabi dengar Maka Nabi berkata serab ribadi kepada putrinya Zainab b.a.w. Kata Nabi hormati dia Hormati dia tetapi ingat bahwa suamimu tidak boleh mendekatimu secara fisik Karena sudah turun syariat Allah s.w.t dimana dilarang seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan muslim Itu juga menjadi pelajaran bahwa ternyata Nabi s.a.w. dan para sahabatnya sepahit apapun Kalau memang itu merupakan syariat harus ditegakkan Tidak ada atas nama cinta, atas nama kasihan, atas nama anak, atas nama rumah tangga Allah s.w.t berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Janganlah kalian, janganlah kalian para kaum laki-laki menikah dengan wanita musyrik Sampai mereka wanita itu mau beriman Dan seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada seorang wanita yang musyrik Walaupun wanita itu mengakumkan dirimu Begitu sebaliknya Begitu sebaliknya Dan buat seorang wanita tidak ada pilihan Bahwa seorang wanita muslimah harus memiliki suami yang muslim Tidak ada pilihan yang lain Tidak Bahkan rumah tangga sudah berjalan Dan mungkin sudah punya anak Karena perlu diketahui bahwa Abul As dan Zainab sudah punya anak Nah disini artinya bahwa kalau memang mereka harus dipisahkan, dipisahkan Bahkan sudah lama, cinta mereka luar biasa Bahkan sudah punya anak sekalipun Kalau seorang suami murtad Maka pernikahan batal demi hukum Atas jaminan keamanan Zainab Abul As menemui muslimin Dan meminta agar kafilah dagangnya dipulangkan Rasulullah SAW pun kembali melibatkan para sahabat Untuk menentukan keputusan yang akan diambil Sebab gonimah atau harta rampasan perang menjadi harta yang halal untuk dimiliki Namun kebesaran hati Rasul dan para sahabat Membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kafilah dagang pimpinan Abul As bin Rabi Berkat perlindungan Zainab Yang tak lagi menjadi istrinya Ia pun kembali pulang dengan aman Tanpa kurang suatu bareng pun Sampai di Mekah Abul As segera memenuhi amanah Dengan memberikan hak-hak kaum Qurais yang dititipkan padanya Setelah ia memastikan semua hak telah terpenuhi Ia pun mengumumkan keislamannya Dan kembali menuju Madinah Untuk bertemu Rasulullah SAW Atau alihi wa salam Atau alihi wa salam Assalamualaikum warahmatullahi wa salam Atau alihi wa salam Zainab Bahkan di tahun 8 Hijriah Dengan Zainab binti Muhammad SAW Kembali berlanjut dalam kehidupan abadi di akhirat kelam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!